Halo pemirsa, hari ini Rabu 23 November 2022, Moratelindo sedang mengadakan acara fokus grup discussion yang membahas tentang pemanfaatan jaringan serat optik nasional di wilayah Kepulauan Riau. Berikut berita selengkapnya. Setelah melakukan kunjungan ke Network Data Center bersama Disko Minfo seprovinsi Kepulauan Riau, Moratelindo mengadakan fokus grup discussion di Aston Hotel Batam pada 23 November 2022 yang dihadiri oleh Direktur Utama Palaparing Barat, Disko Minfo seprovinsi Kepulauan Riau, dan Bakti Kominfo. Acara ini berdiskusi mengenai kebutuhan dan upaya yang dilakukan Moratelindo guna memaksimalkan program pemerintah yaitu Tolangit. Tujuan dari acara ini adalah memaksimalkan jaringan yang kita punya di wilayah PRB, di wilayah barat. Jadi di area Kepulauan Riau ini kan kabel kita sudah tergelar. Sesuai dengan program pemerintah yaitu Tolangit, kita membantu program pemerintah tersebut untuk mendeliver bandwidth sampai dengan ke kabupaten kota yang terdepan di wilayah barat, yaitu di Kepulauan Riau ini. Moratelindo sebagai penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi, berencana berkolaborasi dengan Disko Minfo seprovinsi Kepulauan Riau dalam rangka pengembangan infrastruktur berupa transformasi digital untuk mendukung aktivitas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Nah tadi yang kita bahas adalah mengenai pengembangan infrastruktur seperti yang topik pembahasan yang lagi hot saat ini adalah transformasi digital. Nah transformasi digital itu tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya infrastruktur. Nah tadi kita berdikusi mengenai bagaimana supaya infrastruktur dari Disko Minfo ini dapat terbangun agar supaya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, layanan-layanan untuk masyarakat itu dapat terpenuhi. Karena sekarang mau tidak mau layanan-layanan pemerintah itu semua berbasis elektronik dan elektronik itu membutuhkan yang namanya infrastruktur, membutuhkan yang namanya internet, membutuhkan yang namanya konektivitas. Nah disitulah tadi kita banyak berdikusi intinya sekali lagi bagaimana kita membangun infrastruktur dengan cara yang kolaboratif. Dalam pemanfaatan jaringan infrastruktur disebutkan oleh Junti Rayo selaku Divisi Infrastruktur Backbone Bakti Kominfo sudah mencapai lebih dari 50 persen. Demi memperkuat penyebaran jaringan internet di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dibutuhkan hadirnya operator untuk layanan di sana. Ya kalau bicara proyek Palaparing kan kita untuk di Barat itu Kominfo kan ada kita bekerja sama dalam skema KPBO bersama Palaparing Barat. Nah untuk Palaparing Barat sendiri seperti yang Mbak ketahui bahwa sudah di atas 50 persen untuk utilisasinya. Dengan hadanya FGD ini dapat mencari solusi dalam memperkuat penetrasi serat optik nasional ini. Sehingga wilayah kami yang masih belum terakses masih susah sinyal itu dengan cara berkolaborasi bisa melakukan kerjasama sehingga kebutuhan-kebutuhan asis yang tercepat di wilayah yang masih belum terjangkau itu dapat terpenuhi. Dengan dilaksanakannya acara fokus grup discussion ini, Moratilindo berharap dapat memberikan solusi dalam memperkuat penetrasi jaringan infrastruktur di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang masih belum terjangkau internet supaya kebutuhannya dapat terpenuhi dan tidak ada lagi kesenjangan digital. Terima kasih telah menonton!